Nah bro, kali ini kita akan mencoba untuk melihat bagaimana bagian dalam dari alpukat markus atau kendil. Bentuknya memang agak burik ya begini, namun ini sudah tua pohon, bagaimana kita akan mencoba mereview hasilnya. Karena ini adalah buah yang terakhir ya, buah yang terakhir yang ada di pohon dan kebetulan kami petik sudah tua. Pertama akan saya coba untuk lepas dulu ya, tangkai buahnya kita lepas seperti ini. Dan kita akan coba untuk buka. Oke, kita lihat bersama. Seperti apa dalamnya ini? Nah ini ya, ini dalam dari buah alpukat HW ya, yang HW tapi batang bawahnya kurang tahu saya lupa ya. Tidak tahu kenapa ini buah ukurannya tidak terlalu besar ya, ada satu pohon alpukat HW yang buahnya tidak bisa mencapai 1 kg. Meskipun buahnya sedikit tapi tetap ukuran buahnya kecil-kecil ya, saya kurang tahu faktor apa. Padahal perawatannya, semua perawatan, oke ya. Next, kita akan coba untuk kupas kulit ya, kita coba untuk kupas kulit. Nah, untuk kupas kulit sangatlah mudah, seperti ini. Dan kita akan coba untuk makan dulu ya, kita tes rasanya seperti apa. Lumayan. Dikupas mudah. Rasanya guris sedikit manis. Kandar air sedikit. Karena ini bibit ini, pohon ini berada di DPL menengah ya. Hasil dari DPL yang berbeda, berbeda juga. Yang terbagus adalah DPL terendah ya. Antara 50 sampai 300 DPL itu hasilnya masih sangat bagus. Kalau 600 lumayan lah, tidak terlalu buruk ya. Namun kalau untuk DPL yang tinggi, 800 ke atas, hasilnya sangat beda jauh ya. Terutama kadar air juga ikut tinggi. Untuk kulit, untuk kulit lumayan tebal juga. Namun, pada bagian luar, pada bagian luar tepi terluar, ada sedikit rasa asin ya. Ada sedikit rasa asin pada kulit yang ada yang hijau ini ya. Yang kulit luar yang nempel langsung dengan kulit ini rasanya agak sedikit-sedikit asin. Namun, untuk pada bagian yang ini ya, bagian tengah ini gurihnya kental banget. Ada sedikit unsur manis pada bagian bawah. Pada bagian bawah alpukat ini ada unsur manisnya ya. Kita coba sekali lagi. Nah, kita kupas ada langsung di sini ya. Ini buahnya. Biji ketat ya. Biji ketat dalam arti tidak kocak ya untuk jenis kendil ini. Ada yang kocak, ada yang tidak. Namun, kebetulan alpukat dari tanaman-tanaman yang kami punya rata-rata ketat. Seperti ini bijnya. Nampel ketat dengan dagingnya ya. Sangat banyak dikembangkan. Ukuran besar. Rasa enak. Dan banyak juga pelanggan. Pelanggan saya, khusus alpukat itu banyak yang suka juga kendil. Nah. Bagi teman-teman semua. Yang belum menanam, tanamlah. Ini adalah investasi yang bagus buat masa depan ya. Syukur-syukur tanam dalam investasi jumlah banyak. Kalau tidak ya di perkarangan rumah kita agar kita memiliki buah yang organik. Yang benar-benar organik itu rasanya beda deh. Dengan yang menggunakan bubuk kimia. Kalau menggunakan bubuk organik, ada unsur manisnya itu cukup kuat ya. Seperti ini ya. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan menghibur. Karena kami tujuannya ya juga menghibur. Membuat tetap teman-teman semangat, termotivasi untuk menanam buah-buah sendiri di rumah. Oke, jangan lupa subscribe ya. Bantu kami mendapatkan subscribe lebih banyak lagi. Agar kami tetap semangat di dalam membuat konten ya. Terutama konten seputar tanaman, buah-buahan, dan perkeburan. Oke, thank you. Selamat suri, selamat beraktifitas. Dan thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.